Pacitan memiliki bentang alam yang sangat luar biasa dari gugusan Gunung Sewu yang masuk dalam kawasan lingkup geopak Gunung Sewu tidak dapat dipungkiri bahwa Pacitan dari berbagai sumber daya alam berupa pegunungan, batuan kars, pantai, tebing, dan jiwa goanya terkenal sehingga Pacitan sangat memiliki potensi yang sangat besar akan tetapi di Pacitan terdapat suatu problem di masyarakat bahwa setiap musim kemarau mereka sangat membutuhkan air bersih dan karena lingkup di Pacitan adalah wilayah kars yang memang terkenal tandus karena sejatinya di wilayah kars sungai bawah tanah atau sumber airnya berada di bawah permukaan permasalahan tersebut akhirnya menjadi inisiatif saya untuk memplopoli sebuah kegiatan mencari potensi sumber air yang ada di dalam bumi berupa sungai bawah tanah ataupun sering disebut dengan goa dan lueng ternyata ini bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi bencana kekeringan di Kabupaten Pacitan tersebar di tujuh kecamatan tepatnya di Kabupaten Pacitan adalah bentang kars yang memiliki potensi goa bahkan untuk pendataan awal sudah mencapai 1.300 lebih goa yang sudah didata dan dari goa-goa tersebut salah satunya di tahun 2021 saya bersama anggota dari komunitas Pacitan Speleology Society kami menggali sebuah goa di Dusun Jambu di Desa Ngadirjan kami mengangkat sumber air bekerjasama dengan program Hibah Pamsimas akhirnya pada tahun 2022 goa seropan berhasil diangkat ke permukaan dan airnya Alhamdulillah untuk sampai saat ini berhasil mencukupi kebutuhan di Desa Ngadirjan selain bencana kekeringan ini meliputi 5 kecamatan dan 73 desa harapannya dengan penggalian potensi di tujuh kecamatan akan mengurangi dampak kekeringan tersebut kekeringan di Kabupaten Pacitan mulai terasa pada tahun akhir 2017 dan mulai berlanjut dengan keadaan iklim global yang tidak menentu harapannya kemarau ini tidak akan berlanjut berkepanjangan karena dengan adanya bencana kemarau perekonomian di masyarakat akan terganggu serta pemerintah daerah juga akan kualan untuk mengatasi hal tersebut karena dengan pengadaan tanki darurat dan juga pengambilan air di wilayah lain itu akan tidak efisien sehingga pengangkatan sumber air di dalam gua adalah jalan satu-satunya dan alternatif yang paling efisien untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Pacitan lokasi di luang daung kelepuh nah ini sumber dari guen daung kelepuh dan ini nyata bahwa di bawah bumi pacitan tepatnya di desa gedompol ada semua potensi air sumber mata air di bawah permukaan yang bisa mengatasi bencana kekeringan di desa gedompol khususnya dan juga desa telobosari ini sekitarnya ini terakhirnya nah enak kita sudah di aslinya tuang banyu dan ini adalah petai yang di aslinya di aslinya di aslinya di aslinya sekitar 40 sampai 45 meter per setik dan ini tangan berini patikan warga WSS Joya kegiatan susur goa ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun 2012 tetapi kegiatan ini secara resmi kami dapat nyatakan dilakukan dengan secara legal pada tahun akhir 2018 dan untuk pengangkatan sumber air di Gua Seropan sudah berjalan sekitar hampir 4 tahun dan kemungkinan untuk potensi-potensi lainnya seperti di luang banyu luang pelente dan juga ada luang dondong insya Allah untuk tahun ini akan diangkat menjadi sumber air di kabupaten pacitan juga kegiatan ini akan terus kami jalankan tanpa henti dan menggandeng dari berbagai komponen masyarakat karena pendekatan masyarakat adalah hal yang penting agar kita juga berkesinambungan dengan masyarakat yang akan mengelola secara langsung dalam kegiatan tersebut kegiatan ini selain didukung masyarakat kita juga berkolaborasi khususnya dengan pemerintah desa dan juga dinas-dinas terkait karena perlu kita ketahui bahwa MOU kita harus buatkan agar kegiatan tersebut selaras dengan keinginan dan juga tujuan akhir dari seluruh masyarakat salah satunya kita ada MOU untuk kaderisasi kepemanduan lungjaran dengan desa nilubang MOU dengan desa ngadirjan akan pengangkatan sumber air gua sirupan MOU dengan desa peringkuku untuk pengelolaan sumber air dan juga reoboisasi lingkungan di wilayah kars ada juga kita MOU dengan instansi swasta seperti konsek jarum pondasin dan juga segenap organisasi lainnya selain itu kegiatan ini juga kita melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas-dinas terkait antara lain dinas pariwisata dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pacitan Harapan saya untuk Pacitan kedepannya kita dapat menggali potensi gua khususnya di Kabupaten Pacitan agar menjadi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan seharif dan bijaksana selain dapat mengurangi bencana kekeringan dan juga kebutuhan sumber air diharapkan peningkatan ekonomi masyarakat berupa pengadaan dan juga pembuatan ekowisata yang berbasis edukasi kita juga akan memanfaatkan sumber daya alam dan juga lingkungan dengan berkesinambungan Terima kasih telah menonton!